Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Kerajaan Tanjung Pura Kerajaan Tanjung Pura merupakan kerajaan tertua di Kalimantan Barat Kerajaan ini terdapat di Kabupaten Ketapang Pada masa kejayaannya, kerajaan ini merupakan kerajaan yang besar dan megah Wilayah kekuasannya meliputi hampir seluruh pulau Kalimantan Tanahnya yang subur dan banyak menandung barang-barang tambang Menyebabkan rakyatnya hidup dengan makmur Hubungan perdagangan tidak hanya ke wilayah Indonesia saja Tetapi sampai juga ke Malaka dan Brunei Sejarah tentang medrinya kerajaan Tanjung Pura Hanyalah berdasarkan cerita rakyat saja Belum diketahui bukti otentik atau bukti tertulis Yang memberikan informasi tentang sejarah medrinya kerajaan ini Namun cerita rakyat ini terus hidup di masyarakat hingga sekarang Adapun asal mula medrinya kerajaan Tanjung Pura adalah berawal dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa Pada waktu pemerintahan Brawijaya akan berakhir Beliau memanggil ahli nuncum untuk meramal siapa diantara putranya Yang paling baik dan bisa memimpin kerajaan Majapahit setelah Raja Brawijaya meninggal Ahli nuncum itu meramal tanpa diduga-duga hasil dari ramalan itu adalah putra musuh Yang bernama Prabujaya yang paling pantas menggantikan Brawijaya sebagai Raja Majapahit Mendengar hari itu ke enam kakaknya merasa cemburu dan sakit hati Maka berundinglah ke enam kakaknya untuk mencelakakan Brawijaya Pada suatu hari dalam makanan Brawijaya diberi racun Jelas saja setelah makan makanan yang mengundung racun itu Badan Brawijaya gatel-gatel Karena gatelnya digaruklah seluruh badannya hingga luka-luka sampai mengeluarkan darah dan nanah Suatu penyakit yang sangat menakutkan bagi seisi stana Majapahit Karena kakaknya pura-pura sedih Mereka mencarikan dukun untuk mengobati penyakit adiknya Membangah penyakit itu sukar diobati meskipun oleh dukun sakti Raja Brawijaya sangat sedih dan putus asa Maka dengan perasaan sedih Raja memerintahkan rakyatnya untuk membuat perahu Guna menyingkirkan Brawijaya yang berpenyakitan itu Setelah perahu itu selesai Maka disuruhlah Brawijaya pergi dari istana Dengan dibekali pengawal dan makanan yang cukup Dengan perasaan sedih pula Brawijaya menuruti perintah orang tuanya Dia beserta pengawalnya naik ke atas perahu Perlahan-lahan perahu mulai berjalan karena kiopan angin Berhari-hari Brawijaya terapung-apung di atas air tak tentu arah dan tujuannya Akhirnya Brawijaya menyadari telah terdampar di daerah yang asing baginya Yaitu di tepi sungai Pawan daerah Ketapang Orang-orang menyebut tempat ini adalah kualakan dan gerbau Di tempat ini pula Brawijaya mendapat teman yaitu buaya dan ikan-ikan pating Ikan-ikan pating inilah yang menjilati luka-luka Brawijaya hingga sembuh Di tempat yang baru ini Brawijaya mempunyai kebiasaan baru Yaitu menjala atau mencari ikan Pada saat menjala, jalannya tidak bisa diangkat Maka disuruhlah anak buahnya untuk menyelam Ternyata jalannya tersangkut pada sebuah benda yang bernama mundam Yakni sejenis muci atau tampayan yang bentuknya rendah Dalam mundam itu terdapat selai rambut yang sangat panjang Brawijaya sangat penasaran Siapa yang mempunyai rambut sepanjang itu Beliau berpikir Yang mempunyai rambut itu pasti seorang gadis yang cantik Tanpa pikir panjang, dicari lah orang yang mempunyai rambut itu Akhirnya bertemu lah Brawijaya dengan gadis yang mempunyai rambut panjang itu Gadis itu bernama Dayang Putung Pada waktu itu Dayang Putung yang berparas cantik sedang berpenyakit kulit Sebab itulah dia dibungkus dengan buih yang banyak dan berada di atas air Merasa ibah hatinya melihat Dayang Putung yang berpenyakit tadi Maka Prabujaya memanggil ikan pating untuk menjilati penyakit kulit yang diderita Dayang Putung Tidak berapa lama sembuhlah penyakit itu Sejak saat itu pula Prabujaya mengubah nama Dayang Putung menjadi Junjung Bui Melihat kecantikan Junjung Bui, hati Prabujaya jadi tertarik Begitu pula dengan Junjung Bui, mereka sepakat untuk mereka Dari perkawinan mereka ini dikarunai tiga orang putra yaitu Pangeran Prabu, Bustilikar, Pangeran Mancar Atas permintaan Putri Junjung Bui, Prabujaya membangun daerah baru yang diberi nama Kajung Kelanjutan dari pengembaran, Prabujaya berhenti setelah membangun daerah Sukadana Disinilah beliau diangkat sebagai raja yang membawahi seluruh Kalimantan Setelah beliau wafat, Pangeran Prabu sebagai putra mahkota menggantikan kedudukan raja di Sukadana dengan gelar Raja Baparung Dari cerita rakyat dapat disimpulkan bahwa Prabujaya dan Putri Junjung Bui adalah cikal bakal pendiri kerajaan Tanjung Pura yang berkedudukan di Sukadana Raja Baparung memegang tahta kerajaan kira-kira 30 tahun Setelah beliau wafat putra mahkota yang bernama Karang Tanjung naik tahta Dinamakan Karang Tanjung karena beliau senang sekali tidur di atas bunga Tanjung Itu pula sebabnya kerajaan di bawah kekuasannya dinamakan Kerajaan Tanjung Pura Raja ini juga dijuluki penambahan Pundong Parasap atau Tuntung Asap Karena selama memerintahnya rakyat disuruh membakar hutan untuk daerah pertanian Siang, malam nyala dan asap api tak kunjung padam Itulah sebabnya julukan beliau Tuntung Asap Setelah raja ini wafat, beliau digantikan putranya yang bernama Panembahan Kalaherang Pada masa memerintahannya, daerah kekuasan Tanjung Pura diperluas Sehingga daerah kekuasannya hampir menukuti seluruh provinsi Kalimantan Barat Wafatnya penambahan Kalaherang tahta kerajaan diduduki oleh penambahan Bandala Pada masa memerintah ini, kerajaan Tanjung Pura yang semula adalah kerajaan agraris Yang di pertanian dirubah menjadi kerajaan maritim Yakni mengandalkan kehidupan di laut Kerajaan ini memiliki armada laut yang sangat tangguh Setelah raja ini wafat, tahta kerajaan diwariskan kepada Pangeran Anum Sebenarnya tahta kerajaan ini jatuh kepada penambahan Airmala Tetapi karena saat ini penambahan Airmala masih kecil Maka Pangeran Anum sebagai wakil berhak menduduki tahta kerajaan Baru setelah Pangeran Anum wafat, penambahan Airmala naik tahta Pada masa memerintahnya, kerajaan Tanjung Pura terus berkembang dan semakin maju Dengan dipadukannya antara kerajaan maritim dengan kerajaan agraris Raja selanjutnya setelah penambahan Airmala wafat adalah penambahan barus Pada masa memerintahnya Raja ini terjadi dua peristiwa yang penting Yaitu dimangunnya Kota Matan yakni di Kabupaten Ketapang Berkembangnya agama Islam di Tanjung Pura Agama Islam yang berkembang di daerah Tanjung Pura ini dibawa oleh pedagang muslim dari Palembang Meskipun agama Islam sudah berkembang di daerah ini Namun raja ini belum mengenal agama Islam Baru setelah penambahan barus wafat penggantinya yaitu Giri Kusuma memeluk agama Islam Pada masa pemerintahan Giri Kusuma ini perkembangan agama Islam sangat pesat Meskipun Raja Giri Kusuma sudah memeluk agama Islam Namun beliau tidak memakai gelar sultan seperti kebanyakan raja-raja yang memeluk agama Islam Sejak Raja Giri Kusuma memeluk agama Islam berakhirlah masa kerajaan Hindu di Tanjung Pura Raja Giri Kusuma ini menikah dengan putri Ratu Mas Jantan Dari kerajaan Landak Perkawinan ini mengakibatkan penyatuan wilayah Sukadana dan Landak Setelah Raja Giri wafat putra mahkota yang akan menghentikannya belum cukup dewasa Maka Ratu Mas Jantan dinobatkan menjadi wakil raja dengan gelar Ratu Sukadana Pada masa pemerintahan Ratu ini Belanda datang di Sukadana Begitu juga dengan orang-orang Inggris Mereka berdatangan dengan alasan akan membeli intan Tetapi kenyataannya mereka mengadakan hubungan dagang dengan negaranya Maka mereka minta izin mendirikan kontor dagang di Sukadana Pada saat yang sama dibawa Fimpinan Temunggung Bawu Rekso Pasukan dari Mataram salah satu kerajaan dari Jawa Menyerang Sukadana Tujuan penyerangan itu adalah mengusir Belanda sekaligus memperluas daerah kekuasaan Pada saat itulah Ratu Sukadana kalah dan ditawan oleh pasukan dari Mataram Kemudian dibawa ke Jawa Melihat hal itu putra mahkota Giri Kusuma yang dikenal dengan nama Sultan Aliuddin memegang tali pemerintahan Beliau bergelar Sultan Muhammad Shafiuddin Wafatnya Sultan Muhammad Shafiuddin putra mahkotanya yang bernama Sultan Zainuddin naik tahta Pada masa pemerintahnya terjadi peperangan antara Sukadana dan Landak Dalam peperangan ini Sukadana minta bantuan militer Inggris yang mendirikan kantor dagang di Sukadana Sedangkan Landak meminta bantuan ke Banten salah satu kerajaan di Jawa Karena bantuan sudah takluk kepada Belanda saat itu maka bantuan minta bantuan Belanda untuk membantu Landak menghadapi Sukadana Dalam peperangan ini dimenangkan oleh Landak Sultan Zainuddin mengungsi ke kota Waringin Sekarang berlokasi di provinsi Kalimantan Tengah Untuk merebut kembali kekuasannya Sultan Zainuddin menyusun pasukan baru Pasukan baru ini terdiri dari orang-orang Bugis Menghadapi serangan balasan ini Landak tidak bisa bertahan Dengan demikian Sultan Zainuddin bisa bertahta lagi di kerajaan Sukadana Selama menjadi raja Sultan Zainuddin mempunyai empat orang istri Yakni Ratu Mas Indrawati, Putin Kerupas, Putin Kerupis, dan Nyai Kendi Berkawinannya dengan Ratu Mas Indrawati Putri Penamban Sanggauk dari Kerajaan Bulpawah Sultan Zainuddin dikarunai seorang putri yang diberi nama Putri Kasumba Setelah besar putri ini dinikahkan dengan Opudai Menambun Seorang pemuda yang berasal dari Kerajaan Luhuk di Sulawesi Kemudian Opudai Menambun ini menjadi raja di Kerajaan Mempawah Dan Putri Kasumba setelah menjadi permaisuri bergelar Ratu Agung Sinuhun Sedangkan perkawinannya dengan Nyai Kendi yakni asli Putri Dayak Berputrakan dua orang yaitu Pangeran Mangkurat yang bergelar Sultan Dirilaga Yang kedua ialah Pangeran Ratu yang bergelar Pangeran Ratu Agung Dalam masa kemimpinan Sultan Muhammad Zainuddin Kerajaan Tanjung Kura semakin makmur Perkembangan agama Islam semakin meluas Untuk mengendalikan roda pemerintahan Sultan ini dibantu oleh saudaranya yang bernama Pangeran Agung Setelah beberapa lama Pangeran Agung membantu Sultan Muhammad Zainuddin hatinya iri Dan merasa tidak puas atas kedudukannya Yang mempunyai keinginan menjadi raja Maka dengan sembunyi-sembunyi ia mencari pengikut untuk menggulingkan Sultan Muhammad Zainuddin Setelah kira-kira pengikut dianggap sudah cukup dilaksanakannya lah rencana jahatnya itu Mereka mengepung istana pada saat Sultan Muhammad Zainuddin melakukan sembahyang di masjid Setelah keluar dari masjid Sultan ditodong dan selanjutnya disuruh pergi atau diusir dari istana Tanpa mengadakan perlawanan Sultan bersama keluarganya mengungsi ke Banjarmasin Selama mengungsi dengan dibantu oleh rakyat Banjarmasin Sultan berusaha mengadakan serangan balasan terhadap Pangeran Agung Tetapi serangan itu selalu gagal Sampai-sampai Sultan sendiri tertangkap dan dipenjara di masjid Agung Tanjung Pura Padahal saat dipenjara itu beliau sempat menulis surat kepada lima kakak beradik Opudeng Menambun yang berasal dari Sulawesi Tanpa mengalami kesulitan apapun Opudeng Menambun dan saudara-saudaranya bisa membantu Sultan Zainuddin Beliau bisa dikeluarkan dari penjara dan dikembalikan memimpin kerajaan Tanjung Pura Tanpa ada pertumpahan darah Pangeran Agung ditahan seumur hidup namun dibuatkan sebuah kota kecil di Kuala Kandang Kerbau Lengkap dengan segala keperluannya Sebagai ucapan terima kasih Sultan Zainuddin kepada Opudeng Menambun Atas bantuannya merebut kembali kerajaan Tanjung Pura Beliau menawarkan Agar Opudeng Menambun menetap di Tanjung Pura Karena ia sudah menikah dengan Putri Kasumba Berarti sudah menjadi menantu Sultan Zainuddin Dan sudah termasuk keluarga kerajaan Tanjung Pura Namun belum sampai Opudeng Menambun menetap di Tanjung Pura Sultan Muhammad Zainuddin menerima surat dari kerajaan Bampawah Isi surat itu mengabarkan bahwa penembahan sanggau kuafat Dan seluruh harta warisan termasuk tahta kerajaan Diserahkan kepada Sultan Muhammad Zainuddin dan keluarganya Setelah membaca surat itu Sultan minta kesedihan Opudeng Menambun Untuk berangkat ke Mempawah Meneruskan pemerintahan di kerajaan Mempawah Maka berangkatlah Opudeng Menambun Dan keluarganya ke Mempawah Dan menjadilah ia seorang raja di sana Setelah berapa lama Pemerintah di kerajaan Tanjung Pura Akhirnya Sultan Muhammad Zainuddin wafat Putra mahkuatanya yang bernama Pangeran Mangkurat naik tahta Menggantikan kedudukan ayahandanya Beliau bergelar Sultan Dirilaga Pada masa merintang Sultan Dirilaga Pembuangan Komisi Belanda datang ke Sukadana Karena raja ini anti Belanda Maka seluruh keluarga kerajaan Membundurkan diri ke Martalaya Tahta kerajaan selanjutnya Diduki oleh Sultan Zainuddin II Sultan ini bergelar Sultan Ira Dilaga Pada masa merintahan Raja Iridi Laga Dididikanlah pusat pendidikan agama Islam Beliau mendatangkan guru besar agama Islam Dari Arab yang bernama Sheikh Maghribi Selain itu pada masa merintahnya Juga telah mengenal takalan beras Orang menyebutnya gantang Gantang terbuat dari kayu yang isinya 4,5 kg Gantang ini sebelum diafakai harus disahkan dulu oleh Sultan Supaya isinya sama Maka gantang yang boleh diafakai harus ada tulisan Gantang Pangeran Jaya Anum Setelah beliau wafat Tahta kerajaan diduduki oleh Sultan Kamaluddin Pada masa merintahnya keadaan kerajaan aman dan tentram Undang-undang yang dibuat kerajaan dijalankan dengan tertib Setiap pelanggaran terhadap hukum kerajaan ditindak dengan tegas Sehingga rakyat tidak dapat bertindak sesuka hatinya Semua ada peraturan dan hukumnya Hukum bagi si pelanggar dilakukan secara terbuka Semua rakyat diundang untuk menyaksikan hukuman Apabila ada orang yang melanggar hukum tersebut Maksud dipertontonkannya hukum itu agar mereka tidak berbuat lagi kesalahan yang sama Wafatnya Sultan Kamaluddin digantikan oleh Pangeran Perdana Menteri Yang bergelar Pangeran Jaya Anum Setelah beliau wafat digantikan oleh Muhammad Sabran Semasa masih hidup penambahan Muhammad Sabran Menunjuk Gusti Busrah sebagai putra mahkota Untuk menggantikannya Tetapi belum sempat ia naik tahta Gusti Busrah hilang secara misterius Sehingga tahta kerajaan diduduki oleh anaknya yang bernama Pangeran Mas Beliau inilah yang terkenal dengan gelar penambahan Saunan Pemerintahan ini berakhir karena kedatangan dan kekejaman Jepang di Tanjung Pura Peninggal-peninggal kerajaan Tanjung Pura yang dapat kita saksikan saat ini Antara lain bekas kerajaan Tanjung Pura di Matan Terletak di kampung Mulia Kerta kecamatan Matan Hilir Selatan Ketapang Komplek makam raja-raja Tanjung Pura terletak di kampung Tanjung Pura kecamatan Matan Hilir Selatan Ketapang Sebagai peringatan bahwa di daerah Kelingatan Barat dulu ada sebuah kerajaan besar Maka nama kerajaan ini diabadikan menjadi nama sebuah perguruan tinggi negeri Satu-satunya di Kalimantan Barat yaitu Universitas Tanjung Pura Selain itu juga diabadikan sebagai nama kodam 12 Tanjung Pura Kalimantan Barat sebelum menjadi korem 121 Alambana Wanawai Selain diabadikan sebagai nama perguruan tinggi dan nama kodam Juga diabadikan menjadi salah satu nama jalan di Pontenak yaitu Jalan Tanjung Pura Wallahu A'lam Juga diabadikan oleh sebuah perguruan tinggi dan nama kodam Juga diakili dan nama kodam Juga diadah